Kota Pekalongan Kota Pekalongan Ada pun tata cara bagi calon peserta aktif, yakni peserta wajib mendaftarkan diri melalui formulir pada laman Daftar Museran Pekalongan Kota 2021. Pendaftaran akan ditutup pada Sabtu 10 April pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian peserta yang terpilih akan dihubungi dan diundang ke dalam grup WhatsApp dengan nomor admin 0853-26905742. Selanjutnya peserta dapat terlibat dalam video konferensi Museran Bank Kota Pekalongan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting masing-masing peserta. Ia berharap melalui Museran Bank tersebut akan mendapatkan masukan terhadap perencanaan pembangunan Kota Pekalongan di tahun 2022. Kegiatan ini juga melibatkan unsur pemerintah, stakeholder terkait, perguruan tinggi, komunitas, masyarakat dari perwakilan perempuan, anak, dan difabel. Museran Bank Kota Pekalongan yang akan dilaksanakan besok pada hari Minggu Malam tanggal 11 April 2021 Itu merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan untuk usulan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Kita sudah memulainya dari Museran Bank tingkat kelurahan pada bulan Januari kemarin, dilanjutkan Museran Bank kecamatan di awal Februari. Kemudian forum perangkat daerah yang dilaksanakan dari forum perangkat daerah tahap pertama, di mana camat memaparkan hasil Museran Bank kecamatan di hadapan para kepala OPD. Kemudian forum perangkat daerah tahap kedua yang dilaksanakan pada hari selaksana kemarin itu kemudian dilanjutkan dengan Museran Bank tingkat kota. Jadi nanti harapannya melalui kegiatan Museran Bank itu kita dapat menerima masukan dari masyarakat, stakeholders, baik itu dari unsur pemerintah, unsur perkeluan tinggi, unsur komunitas, termasuk juga dari masyarakat yang marginal, termasuk kemudian yang dari perwakilan perempuan, kemudian dari perwakilan anak, perwakilan defable, itu juga kami undang untuk ikut terlibat di dalam Museran Bank itu untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan kota Pekalongan tahun 2022. Jadi secara langsung maupun secara virtual, karena mengingat masa pandemi COVID ini ada pembatasan sosial ya, jadi kita memang menyesuaikan dengan kapasitas ruangan yang diundang di ruang amarta, itu maksimal yang ada di situ termasuk panitia itu hanya 70-an orang. Jadi di luar itu kami undang untuk mengikuti secara virtual.